Pak Asyarudin, Pak Rektor 2 Nuta Sdianusantara, Pak Sdwiki Darmawan dan Ananda Fahri yang saya Banggakan Bapak Ibu sekalian yang sudah join di dalam mencari ngobrol bareng online ini Yang sekarang jumlahnya sudah 144 ya Ini insya Allah terus naik terus ini Yang akan hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama tentu selalu kita panjatkan beri syukur Karena rahmat dan hidayahnya Kita semua masih diberikan umur panjang dan kesehatan Sehingga pada siang hari ini bisa bergabung bersama Walaupun melalui udara ya Dengan zoom meeting Tetapi kita bisa saling bersapa Saling melihat wajah masing-masing Dan masih bisa saling mendekatkan hati kita masing-masing Walaupun tidak bertatap bukan Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan Dan justru melalui Zoom meeting semacam ini Kita menjadi tidak terbatas peserta ngobrol barengnya Dari seluruh Indonesia Bahkan dari luar negeri juga bisa Mengikuti acara ini Dengan sempurna ya Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Sanuddin, Pak Agus, Pak Didin, Bu Dewi Dan teman-teman semua dari pimpinan Undida yang telah terus menerus Bekerjasama, mensukseskan berbagai acara Dalam rangka Kita memperingati Dies Natalis pertama Kondisi Tadjian Nusantara Sudah cukup banyak Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Baik berupa seminar-seminar Yang lewat webinar Kemudian ngobrol bareng Ngaji bareng Dan ada seminar internasional Besok tanggal 26 Dan punya acaranya Tanggal 28 September Kita Mengadakan acara Peringatan Dies Natalis Pertama Undida Dian Nusantara Tentu saya selaku rektor Sangat bersyukur bahwa Usia Undida Dian Nusantara baru satu tahun Yang di Jakarta Karena ini pindah dari Medan Tetapi kegiatan yang kita lakukan Sudah sangat banyak Dan tentu semua ini bisa terlaksana Karena dukungan dari semua pihak Baik yang menjadi peserta Maupun menjadi narasumber Dan pada siang hari ini Saya sangat berbahagia dan berbangga Karena kehadiran Mas Riki Darmawan Yang sudah saya kenal lama Lewatnya SQ dulu Dan Surah Fahri Yang juga bahkan sudah Mungkin dua kali kita undang di Lendira Untuk melantunkan beberapa lagu Lewat violinya yang sangat indah Dan Mas Riki ini Luar biasa membawa Mengharumkan nama bangsa Indonesia Di berbagai pelosok dunia Karena Mas Riki Sudah begitu banyak negara yang telah dikunjungi Dan bermain dengan berbagai kelompok band di sana Maupun penyanyi-penyanyi terkenal di dunia Sehingga kita bisa memetik Hikmah dari perjalanan Mas Riki Dengan Mas Fahri Mas Fahri juga sudah Memainkan violonya di beberapa negara Tentu Mas Riki jauh lebih banyak Tapi Memang beda umurnya 30 tahunan tadi ya Walaupun Mas Riki menurut saya Masih masuk kelompok milenial ya Kalau Ananda Fahri ya milenial betulan Kalau Mas Riki itu Perbatasan antara milenial dan kolonial Jadi Bisa mengikuti 2 jaman ya Kalau saya Pak Hasan ini Sudah masuk golongan kolonial ya Tetapi jiwanya tetap jiwa milenial Ini yang penting Yang penuh semangat Pengen terus mengupdate Pengen terus membaktikan diri Ikut membangun bersama-sama bangsa ini Apalagi pada situasi sekarang yang Bangsa kita dan seluruh bangsa-bangsa di dunia Menghadapi Cobaan yang berat dari Allah SWT Berupa virus corona Atau dikenal sebagai COVID-19 Yang memprihatinkan Justru di negara kita Yang tadinya paling akhir Menyatakan sudah terpapar corona Tetapi sekarang ini Berbagai beberapa negara sudah selesai Coronanya kita baru mulai Berkembang terus setiap hari Yang terpapar lebih dari 4.000 Rata-rata tiap hari Dan kita harus sangat hati-hati Bahkan tadi saya Ditepon Ibu Dewi Faisal Bahwa Buyo juga Izin keamanan untuk pelaksanaan Konferensi internasional dan Dias Natalisti Kayaknya Izinnya Tidak mulus Sehingga kalau memang Izin tidak diberikan Saya Tenderung untuk Kita tiadakan acara yang offline Sehingga semua Dijalankan secara online Ini untuk menjaga kita semua Termasuk diri saya Yang paling tua Karena Yang paling rentan Itu adalah Orang tua Punya penyakit bawaan Diabetes Atau paru-paru Atau darah tinggi Atau jantung Ini rentan Dan itu beberapa Penyakit bawaan itu Saya bawa dari beberapa Puluh tahun yang lalu Sehingga memang Saya agak rentan dengan Penuralan ini Dan untuk menyingkat waktu Saya Memberikan Waktu seluas Selasnya Kepada Mas Dewiki Tentu Dibaringi dengan ucapan Terima kasih Yang Tiada terhingga Di tengah Ya walaupun Dengan corona ini Memang Mungkin Mas Dewiki Fahri juga Terpaksa Banyak di rumah Tetapi Tanpa Keinginan kuat Untuk Memenuhi undangan kami Ya tentunya Susah juga Mendatangkan Seorang Sekaliber Mas Dewiki Darmawan Dan Saudara Fahri Untuk ikut Diskusi dengan Seluruh peserta Terutama para mahasiswa Agar mereka juga Bisa Bersama-sama Mas Dewiki Mas Dewiki Mas Fahri Di bidangnya Masing-masing Untuk Membangun bangsa Mengaruhkan Nama bangsa Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Yang akan datang Demikian bahasan Apa yang saya Sampaikan Sebagai Pembuka Acara ini Mudah-mudahan Acara ini bisa Berlangsung Dengan lancar Dan Mas Dewiki Mas Fahri Nanti bisa Bercerita Tentang berbagai Kegiatan Yang telah dilakukan Dalam rangka Mengaruhkan Mereka Selamat Mengikuti Ngobrol barang Online Unitas Dianusantara Dalam rangka Dias Natalis Pertamanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton